Intro Salam kamir, kekaguman ilahi, mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, saya senang dengan anak-anak Ini saya bawa bonika anak-anak Karena apa? Anak-anak itu polos Anak-anak itu menyenangkan ngomong apa adanya Maka walaupun saya sudah usia setengah abad lebih Tetapi saya melihat anak-anak dan selalu mendampingi anak-anak Itu menjadi hal yang menyenangkan Dan saya kadang-kadang juga memakai kostum Sinterklas atau Santa Claus Untuk menghibur anak-anak ketika sedang Natal Atau kemudian juga mengisi drama-drama anak-anak ketika Misa Pascah anak-anak Natal anak-anak, keluarga kudus, pas pesta, dan semuanya ini menjadi menarik Saya melihat anak-anak ini seperti kepolosan Anak-anak juga tidak malu memakai misalnya pakaian superhero Superman Pakai pakaian apa saja Kalau Hulk mungkin tidak mau Karena compang-camping bajunya Tetapi Superman biasanya dipakai Spider-Man itu yang lebih sering Dipakai di mall-mall Anak-anak dengan bangga Tidak malu Dan selalu merasakan hebat Saya superhero Nah saudara-saudari yang terkasih Suatu saat saya mengunjungi satu keluarga muda Yang masih mempunyai anak kecil Mungkin sekitar 3 tahun, 4 tahun Tiba-tiba melihat saya Anak itu langsung ngomong Om kendut, om kendut Langsung pegang perut saya Om kendut, om kendut Lalu apa yang terjadi? Mami nyamu kelabaan Shhh, tidak boleh Tidak boleh, tidak boleh Maaf Romo, maaf Romo Shhh, tidak boleh, tidak boleh Maaf Romo Saya cuma ketawa Ya, kenapa? Romo kendut ya? Romo perutnya besar ya? Jadi Romo harus perutnya besar dong Karena Romo itu harus Setiap kali mengunjungi umat Jadi setiap kali mengunjungi umat Harus makan banyak Supaya sehat Anaknya tidak henti-henti Seorang cewek ya Tidak henti-henti Selalu memanggil om kendut Itu bukan om, itu Romo Romo kendut Perutnya besar Itu Maka dengan polosnya Memanggil saya kendut Memanggil saya perut besar Tetapi saya tentu saja Tidak apa-apa Saya merasa itu anak-anak Selalu polos Selalu mengungkapkan Apa yang terjadi Yang dia lihat Yang selalu reaktif Atau mungkin Tidak ditutup-tutupi Apa yang ingin Dia lihat Ungkapkan Dari reaksi Entah melihat Entah mendengar Itu langsung Tidak perlu disaring Dan kemudian Orang bisa terus terang Ada orang yang tidak bisa menerima Dikatakan seperti itu Tapi kalau yang ngomong Anak kecil Apakah kita juga mau protes Tentu saja Tidak Sudara-sudari yang terkasih Injil hari ini Berbicara tentang Siapa yang terbesar Siapa yang terkecil Yesus memberikan Pengajaran kepada Para muridnya Yesus mengatakan Anak manusia Harus menderita Harus Sengsara Dan kemudian disalib Dibunuh oleh manusia Tetapi Setelah tiga hari Akan bangkit Tetapi para murid Yang waktu itu Diajar oleh Yesus Mereka Tidak ada yang bertanya Maksudnya apa Anak manusia siapa Bagaimana harus menderita Bagaimana Akan dibunuh Bagaimana nanti dibangkitkan Mereka Tidak tahu Apa maknanya Dan mungkin juga Tidak mau tahu Maka mereka Sungkan bertanya Seperti kita Kalau pertemuan-pertemuan Seminar-seminar Siapa yang mau tanya Semuanya diem Sudah jelas Semuanya diem Ada yang belum jelas Semuanya diem Nah para murid pun Pada waktu itu juga Tidak merespon Ajaran Yesus Tidak ada yang aneh Menurut mereka Mungkin aneh Tetapi sungkan Untuk mengungkapkan Bagaimana mungkin Anak manusia Yesus Harus menderita Akan dibunuh Tetapi kemudian Dibangkitkan Sudara-sudari Yang terkasih Kemudian mereka Melanjutkan Perjalanan Ke Kapernaum Sebelumnya Mereka lewat Galilea Kemudian Menuju Ke Kapernaum Setelah Memasuki rumah Kemudian Yesus bertanya Apa Yang kamu Percakapkan Selama OTW Kesini Tadi On the way Kesini Ya Orang sekarang Bilang OTW Kemudian Mereka Diam saja Tidak mau Merespon Sebab apa Sebab yang Mereka Diskusikan Yang mereka Tengkarkan Karena mereka Dikatakan dalam Injil Sampai bertengkar Adalah Siapa Yang terbesar Terkemuka Di antara Mereka Maka Yesus Sebetulnya Kecewa Bahwa mereka Belum menangkap Makna Dari Ajaran Mesianistik Yang dia Ungkapkan Yesus Mengatakan Barang Siapa Mau Jadi Terkemuka Dia Harus Menjadi Yang terakhir Dan Pelayan Dari Semuanya Barang Siapa Ingin Menjadi Pemimpin Dia Harus Melayani Semua Orang Dia Harus Menjadi Pelayan Maka Kemudian Yesus Memanggil Anak Kecil Dan Ditaruh Di Tengah Tengah Para Murid Tadi Dan Yesus Memegang Anak Itu Dan Mengatakan Barang Siapa Menyambut Anak Kecil Ini Dalam Namaku Dia Menyambut Aku Dan Barang Siapa Menyambut Aku Bukan Aku Yang Dia Sambut Tetapi Dia Yang Mengutus Aku Itu Yang Mereka Sambut Saudara Saudari Yang Terkasih Saya Tugas Di Pemalang Dan Ternyata Didekat Pasturan Pemalang Ini Ada Satu komunitas Suster-suster Sepuh Suster PBHK Dan Wismanya Dinamakan Wisma PHK Bunda Hati Kudus PBHK Itu Singkatan Dari Putri-putri Bunda Hati Kudus Mereka Suster Yang Dipemalang Mengelola Rumah Sakit Santa Maria Dan Sekolah TKSD SMP Pius Sekaligus Juga Playgroup Disitu Dan Ada Satu Wisma Sepuh Yang Namanya Wisma Bunda Hati Kudus Saya Senang Setiap Hari Kamis Saya Misa Di Kapel Bunda Hati Kudus Ini Saya Mencoba Memberikan Secara Detil Apa Yang Menjadi Kotbah Atau Homili Saya Karena Suster Suster Sudah Sudorungon Atau Sudah Kurang Pendengarannya Atau Kalau Misa Kadang Ngantuk Kalau Misa Kadang Tidak Dengar Tanya Hal Yang Sama Dan Itu Menjadi Penghiburan Bagi Saya Saya Juga Teriak Teriak Kalau Sedang Misa Atau Kutbah Dibantu Untuk Mendengar Karena Suara Kencang Membuat Semangat Para Suster Ini Kemudian Biasanya Dilanjutkan Dengan Makan Pagi Bersama Para Suster Ini Ada Banyak Suster-suster Sepuh Di Situ Saat Ini Suster-susternya Sedang Ada Masalah Ada Dua Suster Yang Dirawat Di Jakarta Karena Seah Atau Kanker Ada Satu Suster Yang Sepuh Tiba-tiba Seset Sekarang Dirawat Di Rumah Sakit Santa Maria Pemalang Saja Dan Juga Ada Yang Sudah Tidak Keluar Dari Kamarnya Hanya Ikut Misah Ada Juga Yang Dikamar Saja Karena Memang Sudah Kondisinya Tidak Memungkinkan Untuk Keluar Keluar Dan Yang Menarik Adalah Suster-suster Pendamping Disitu Sungguh-sungguh Energic Semangat Ada Suster Yang Setiap Misah Dia Harus Melayani Menyiapkan Buku-buku Liturgi Menyiapkan Para Suster Yang Membutuhkan Pertolongan Entah Didorong Kursi Rodanya Entah Duduk Entah Membuka Buku-buku Puji Syukur Atau Apapun Yang Dibutuhkan Nanti Kalau Terima Komuni Itu Suster Pendampingnya Nanti Pasti Akan Mendekati Untuk Dibantu Ketika Menyambut Sakramen Di Mulutnya Dan Ini Kemudian Karena Kadang-kadang Tidak Dikunyah Suster Itu Selalu Dicek Supaya Akhirnya Dikonsumsi Sakramen Itu Dan Kemudian Kita Semua Begitu Selesai Misah Ikut Di Dalam Rombongan Untuk Masuk Ke Rafter Saya Biasanya Membuka Pintu-pintu Rafter Membantu Kemudian Susternya Iring-iringan Dengan Kursi roda Ada yang Dengan U Yang Untuk Bisa Berjalan Itu Kemudian Ada yang Bisa Berjalan Sendiri Dengan Tongkat Yang Selalu Bertanya Romo Dari Mana Romo Dari Mana Dan Itu Diulang-ulang Dengan Tema Yang Sama Itu Kemudian Mereka Duduk Dan Setelah Duduk Semua Siap-siap Untuk Doa Makan Suster Pendampingnya Itu Sudah Tidak Mungkin Tenang Karena Dia Memberesi Alat Misah Dia Harus Menemani Suster Yang Hanya Berbaring Untuk Mendorong Bednya Kembali Ke Kamarnya Mempersiapkan Semua Dengan Beres Memberesi Peralatan Misah Dan Juga Buku-buku Kemudian Masuk Ke Rafter Menyiapkan Semua Obat Untuk Suster-suster Ini Kemudian Menyiapkan Yang Membutuhkan Sup Yang Tidak Boleh Gorengan Yang Tidak Boleh Daging Yang Tidak Boleh Pedas Semua Suster-suster Itu Dilayani Suster-suster Pendamping Dan Kebetulan Saat-saat Ini Suster Pendampingnya Hanya Satu Di Komunitas Ini Karena Yang Lain Harus Mengantar Suster Yang Sakit Kena Kanker Tadi Ke Jakarta Untuk Menunggui Perawatan Suster Yang Dioperasi Di Rumah Sakit Karolus Maka Saudara-sudari Yang Terkasih Saya Melihat Suster Itu Untung Masih Muda Dengan Lincah Dia Menyiapkan Semuanya Saya Juga Membantu Menyiapkan Sup Walaupun Kadang Salah Paham Karena Ada Suster Yang Tidak Minum Sup Saya Kasih Sup Tetapi Semuanya Menjadi Menarik Maka Maka Saya Membayangkan Betapa Pusing Suster Suster Mendampingi Suster Suster Sepul Tadi Karena Menyiapkan Obat Ubat Dan Kalau Keliru Nanti Bisa Salah Paham Obat Gula Darah Itu Dikasihkan Untuk Obat Tensi Kepada Suster Yang Sakit Tensi Tinggi Tentu Tidak Cocok Obat Yang Untuk Tensi Diberikan Obat Yang Untuk Kolesterol Maka Tentu Tidak Cocok Tapi Suster Tadi Sungguh Melayani Semuanya Diperhatikan Dan Dengan Wajah Gembira Dengan Memberikan Semangat Kepada Suster Suster Yang Sepul Tadi Ayo Senyum Ayo Dimakan Obatnya Eh Suster Tidak Boleh Makan Gorengan Nanti Batuk Kalau Batuk Nanti Harus Dirawat Di rumah Sakit Kemudian Suster Pakai Telor Saja Tidak Boleh Pakai Daging Karena Suster Ini Itu Dan Seterusnya Kadang Kadang Tentu Saja Ada Suster Sepuh Yang Sedikit Melerok Melerok Itu Artinya Sedikit Marah Karena Apa Kemauannya Tidak Dituruti Mau Misalnya Mau Gorengan Lebih Eh Satu Saja Ini Kan Coba Coba Karena Suster Ada Yang Ulang Tahun Boleh Makan Satu Tetapi Tidak Boleh Dua Karena Gorengan Biasanya Suster Tidak Boleh Makan Ini Spesial Karena Ada Suster Yang Ulang Tahun Dia Dengan Enerjik Menerangkan Semua Itu Saya Baru Memahami Sabda Dari Injil Hari Ini Barang Siapa Ingin Menjadi Pemimpin Dia Harus Melayani Semua Barang Siapa Ingin Menjadi Terdahulu Dia Harus Menjadi Yang Terakhir Dari Semua Melayani Semuanya Dan Suster Tadi Dengan Penuh Semangat Dengan Penuh Kegembiraan Di dalam Menghayati Tugas Panggilannya Dan tugas Yang diberikan Kepada Dia Untuk Mendampingi Suster 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 Sepul Tadi Yang Tentu Saja Punya Banyak Karakter Punya Banyak Tuntutan Tetapi Suster Tadi Dengan Senyumnya Dengan Tenangnya Dia Melayani Semua Dan Juga Dengan Detail Obat Obat Yang Disiapkan Itu Diberikan Dengan Suka Cita Maka Sudara Sudari Yang Terkasih Kalau Kita Ingin Menjadi Pemimpin Kita Harus Menyambut Yesus Yang Hadir Dalam Diri Orang Orang Yang Membutuhkan Pelayanan Kita Maka Disitulah Terkenapi Sabda Barang Siapa Ingin Menjadi Pemimpin Dia Harus Melayani Semuanya Menjadi Abdi Dari Semuanya Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahman Pemimpin